Pengetahuan Dasar Saham Pada kesempatan ini, kita akan membahas tren. Tren adalah arah pergerakan harga yang ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan suatu instrumen investasi seperti saham, komoditas, dan mata uang pada periode tertentu. Arah dari tren yaitu, tren naik atau bullish, dan tren turun atau bearish. Tren dapat dilihat melalui beberapa periode. Pertama, tren jangka pendek, untuk jangka waktu 1 minggu hingga 6 minggu. Kedua, tren jangka menengah, untuk jangka waktu 6 minggu hingga 10 bulan. Ketiga, tren jangka panjang, untuk jangka waktu 10 bulan hingga 2 tahun. Berikut adalah prinsip teknikal dalam tren. Semakin panjang rentang waktu sebuah tren, maka semakin mudah tren diidentifikasi atau ditentukan. Kedua, semakin pendek rentang waktu sebuah tren, maka semakin sulit untuk mengidentifikasi tren, karena harga cenderung bergerak dalam formasi acak. Ketiga, arah tren jangka panjang mempengaruhi karakteristik dari tren jangka menengah dan jangka pendek. Manfaat tren untuk investor. Pertama, mengetahui kecenderungan arah pergerakan harga, baik bullish ataupun bearish. Kedua, melakukan investasi searah dengan pergerakan tren. Ketiga, mengetahui kapan terjadinya pembalikan arah tren jangka pendek. Demikian video edukasi saham dari kami. Ikuti terus channel kami dan klik subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Anda juga bisa follow kami melalui LINE, Facebook, dan Twitter. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!